Kamu pakai Henry saya nggak dengar Sekarang sudah Halo Miss Saya kan disini kerja itu Sudah 11 tahun Kemarin waktu Kontrak ke-8 Mau ke-9 Yang mau 9 tahun itu kan Saya rencana mau pulang 10 tahun udah mau pulang gitu Ternyata Sama Allah itu saya dikasih Apa namanya Dikasih sakit Itu penyumbatan Pembulu otak kiri Terus Sama majikan Benernya saya tuh mau pulang Tapi majikan tuh bilang katanya Kamu berubah disini saja Karena di Hongkong itu Pengobatannya lebih baik gitu Tadinya kan saya mikir Majikan saya kan udah mulai rewel gitu Terus dia bilang kayak gitu Terus saya apa namanya Tanya ke suami Tanya suami Ya gimana Kalau kamu mau berubah disitu Ya sudah disitu saja Akhirnya Saya lanjutkan kontrak Berubah disini Tapi Disini kan Berubahnya kan nggak bisa sekali gitu Bisa berulang-ulang ke rumah sakit Tes ini Tes itu Apa Ronsen semua Kayak itulah MRI apa gitu Kemarin kan udah di Apa namanya Di laser gitu 6 kali Di Kepala Nah tapi Nanti tanggal 2-3 itu Bulan ini tuh ada Apa Ketemu dokter lagi Nggak tahu itu nanti Masih berlanjut apa enggak Karena itu nggak bisa dioperasi Katanya Kalau dioperasi itu Efeknya besar Bisa Mengalami kelumpuan Seumur hidup gitu loh Sedangkan Umur aku tuh Berumada 40 Dokternya nggak berani Nah tapi Tapi saya sama Di majikan ini Sudah nggak petah gitu Kerjaannya tuh over Oke Kan ini Ini sudah pas 11 tahun Jadi Dulu waktu Tanda tangan kontrak yang ini Saya udah Bilang ke majikan Saya mungkin Nggak habis kontrak Jadi 2 tahun itu Kalau saya selesai berubah Saya mau pulang Majikan bilang Baik Kemungkinan sampai Oktober tahun depan Maksudnya tahun ini Ini Bulan ini gitu Tapi Dokternya kan Belum ngasih keputusan Saya sudah sembuh Apa belum Karena Nanti tanggal 23 Masih ketemu sama dokter Saya takutnya Nanti dokter tuh bilang Kamu masih harus Laser lagi Sedangkan saya Sudah nggak petah Sama majikan Di sini Sudah nggak petah Gimana Saya mau cari solusi Baiknya itu Saya bertahan Atau pulang Saya nih Kalau kamu nanya Saya Saya lebih memilih pulang Ya Suami saya Gitu juga Seenak-enaknya dirantau Seenak-enaknya dirantau Sebaik-baiknya orang Dirantau Lebih enak Sama keluarga Satu Saat sakit Kita nggak bisa sambat Karena Saya punya penyakit Saya punya penyakit juga Saya punya penyakit juga Tahu nggak Di Hongkong tuh Saya tuh punya penyakit Parah banget Kamu speker atau apa Kalau Apa main air Soalnya suara saya sakit Di telinga Nggak 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 speker Ini sudah Saya tadi di dapur Sekarang sudah Oke Seenak-enak dirantau Itu enakan Sama keluarga sendiri Apalagi kamu punya Apa Penyakit apa tadi Itu penyumbatan otak Saraf otak kiri Saraf otak kiri Jadi kalau sampai Nanya saya Saya memilih pulang Karena gini loh Saat kamu ada Di luar negeri Saat kamu selesai Operasi Kamu divorce Tetap harus kerja Dan majikan Belum tentu Selamanya baik Sama kamu Pulang Pulang Kalau saya Lebih memilih pulang Apalagi majikan Seperti itu Karena majikan Itu hanya Butuh tenagamu Dia bukan keluargamu Mereka itu Butuh tenagamu Dan mereka Bukan keluargamu Sebaik-baik Majikan Tetap keluarga Mulai yang utama Dan ingat Belum tentu Kamu di Indonesia Penyakitan Saya di Hongkong Itu penyakitan Saya pulang Indonesia Itu malah sehat Itu kenapa Karena ini mungkin Negeri kita Kasih sayang Mungkin Ini tanah air kita Saya sembuh loh Saya di Hongkong Itu di Fonis sakit parah Saya itu kan Gemuk Gelunjur Saya pulang Indonesia Malah lebih sehat Saya di Indonesia Malah lebih sehat Jadi Pulang ke Indonesia Pulang ke Indonesia Benar Beda banget Berarti nanti Kalau tanggal 23 Misal dokternya bilang Kamu masih Lanjutkan proses Itu Apa namanya Terapi yang kedua Saya bilang ke dokter Saya mau pulang Saya mau pulang Saya gak kuat dokter Saya gak kuat Karena saya rasa Maji kamu Butuh kamu itu Karena dia tidak ingin Mengeluarkan long service Kamu sudah dapat Udah dapat Bukan Udah yang 6 tahun itu Udah dikasih Makanya itu Dia bilang gini Kamu nanti pulang tuh Kamu kesini kan sehat Jadi pulang juga harus sehat Dulu tuh Omongannya tuh manis gitu loh Terus Kalau saya ke Ecin Pasti Ecin bilang Udah majikan Gini gini Ah males Aku tuh lama Pengen telepon Miss Juni Cuman belum sempat Nah ini hari ini Dia kan pergi Saya mau Saya konsultasi gimana Kalau suami Bilang pulang Kalaupun takdir Berkata lain Di rumah Ibaratnya kasarnya Ya mati kan Ada keluarga gitu loh Betul Itu saya Mbak Itu saya Saya akan memilih pulang Karena seenak-enaknya Uang kerja Melok uang Kuih duduk kamarmu Kuih duduk omahmu Bener Gak pena Mbak Gak pena Laut Lagi saya ke laut Iya Gak pena Mulio Wais loro Mumpung jadi Kayak humor Sang panjang Sang sehat Mulai Wais cross out Apalagi Ada cairanya Di otak itu Sangat Sangat Menyakitkan loh Merti gak Kalau sudah pusing Gak bisa berkata-kata Ini Ini gak pusing sih Miss efeknya itu Tangannya itu Sering mati rasa Kejang-kejang gitu Efeknya itu Oh berarti beda efeknya Pusingnya itu enggak Iya Tangannya Kayak mati rasa Terus kayak kena stroke gitu loh Dulu dokter bilangnya Mungkin stroke Ternyata bukan Terus katanya epilepsi Di tes Saya proses itu Hampir Dua tahun lah Itu prosesnya Tapi Selesai juga Gimana Mule HMS Saya mau dengarkan Nanti Ini Tanggal 23 Ketemu dokter kan Saya bilang Kalau saya udah Mau gak mau Nurusin lagi Tidak ngajar keluarga yang Minta pulang Itu aja Ya ya Makasih Miss ya Oke Sama-sama Majikan itu Cuman butuh tenagamu Mereka Bukan Keluargamu Ingat Kata kunci hari ini Mereka itu Hanya butuh tenagamu Bukan Keluargamu Saat tenagamu Sudah gak ada Kamu akan Dihumpaskan Gak ada Perlakuan yang lebih baik Sama keluarga Itu keluarga Tetap utama Karena itu Saya bilang Jangan nyanyain Keluarga Jangan nyanyain Ibu Ibu Jangan nyanyain Anak-anak Jangan nyanyain Orang tua Orang tua Jangan nyanyain Suami-suami Jangan nyanyain Kenapa Apapun yang terjadi Yang rangkul Ibu tetap Keluarga Jadi jangan Pernah menjelek-jelekan Keluarga Saya sendiri tidak setuju Dengan orang yang menjelek-jelekan Keluarga Karena Tumpuan terakhir itu Keluarga Tapi Jika keluarga Mu toksit Itu beda lagi Keluarga toksit Harus ditinggalkan Blok Keluarga itu Ada yang toksit Mbak Walaupun kamu Kasih uang Banyak Mereka tidak akan Terima kasih Aku Gering-gingen Keselan Lelunggu Jadi Jadi komplain Aku Karena olahraga Ben sehat Jadi pak dokter Jadi Kalau kalian Punya keluarga Toksit Tinggalkan Eh Rek Ini jam Selas lebih Dirimu Ini enak Wongsen telpon Memang Ini Orang Suara Ini Kabe Arak Ini Lepaskan Aku Lupa 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 Diri Tidak Mengundurkan Diri Penontonnya Semakin Lama Semakin Banyak Ini Jangan Bahaya Terima Telepon Terakhir Setelah itu Saya akan Tutup Halo Ya mbak Halo Mis Yuni Mis Aku Dari Langkung Ini Mau Tanya Aku kan Sudah Mau Empat kontrak Disini Ya mis Dulu Dulu Aku kan Tanya